Hey guys, it's me again, Leonardo Edwin What up? Hari ini official sendiri di Jepang Sekarang aku lagi perjalanan ke sekolah aku di Jepang Hari ini ada orientasi gitu guys Sekarang jam setengah satu siang Orientasinya bakal mulai jam dua siang Pergi pagian biar kalau misalnya telat Eh, biar maksudnya jangan telat gitu Aku lagi jalan ke subway station By the way, aku rada-rada Ini lagi sakit tenggerungan Lagi batuk guys Aku juga belum pernah ke sekolah aku ini Jadi sekarang bakal menjadi pertama kalinya Aku cari sekolah dan tau sekolah aku itu dimana gitu Selama ini aku cuma liat di internet doang Ya daftar gitu aku sendiri lewat internet By the way guys, sekolahnya itu di Shibuya Jadi mungkin aku bakal bosan lewat Shibuya terus Tapi ya, aduh muncret Tapi ya gak tau ya, kita liat aja Jadi guys, satu hal yang keren dari GPS-nya di Jepang atau apalah Ini dia tuh kasih tau yang paling bagus di kereta gerbong nomor berapa Nah, ini sepuluh Terus ini Gerbong nomor enam Jadi aku disini Nah, jadi kita sambil nunggu keretanya datang Kita ke gerbong nomor berapa gitu Keren banget sih Dia tulisnya Boarding position for fastest exit Sekarang 25 derajat Tapi aku keringatan guys Ini panas banget buat aku Gila Panas banget Sumpah Wah, gila Jepang ini panas banget guys Aku satu badan gatel-gatel Aku udah nyampe di Shibuya guys Shibuya yang gede itu ada di sebelah sana Tapi aku kayaknya ke sebelah sana Jadi kita ikutin Google Maps Oke, udah sampai guys Aku di Shibuya, Gaigo, Gakuin Aduh, ngeblur Nah, itu yang pertama tuh Nah, itu Jalan ke sini nanjak guys Capek, capek Pusen kelar orientasinya Ini dikasih kertas Jadi panduan untuk belajar disini gitu guys Nah, sekarang Sekarang ada tes Hiragana Katakana Jadi, ya harusnya aku bisa sih guys Ke 305 Jadi ya, begitu guys Tadi orientasinya tentang Peraturan-peraturan di sekolah Terus acara-acara Terus ya, jadwal gitu-gitulah guys Oke, sekarang mau tes Jadi guys, aku udah selesai tesnya Tesnya aman dan lancar Karena aku bisa sedikit bahasa Jepang By the way, tadi ada beberapa orang yang Nggak isi sama sekali Hiragana Katakana-nya Jadi bener-bener kertas itu kosong Jadi mereka belum belajar Ya, wajar-wajar lah Karena orang luar negeri gitu Dan aku ini punya passion belajar bahasa Jadi, lumayan rajin Kalau belajar bahasa gitu guys Jadi sekarang aku nggak tahu mau ngapain guys ini Nggak tahu mau ngapain guys Ngapain ya? Ngapain ya? Ngapain guys? Ngapain? 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 Jadi guys, dari tadi aku keliling Shibuya Ini udah lumayan capek Karena aku bawa tas berat Isinya ada laptop sama ada air 1 liter Aku muter-muter ini udah mungkin udah 1 jam Sekarang aku pengen cari tempat nongkrong guys Tapi barusan ke MacD Nggak ada MacFlurry Jadi aku coba ke tempat lain Nggak tahu kemana guys Tapi ya Yang penting aku mau Stop, aku mau istirahat bentar Aduh gila, capek banget guys Ini panas banget Gila Tadi aku mau nongkrong di Starbucks itu guys Cuman itu rame banget guys Karena itu orang-orang pada ngeliat view Shibuya Crossing-nya Jadi akhirnya aku memutuskan untuk pulang aja guys Ini aku sekarang mau naik MRT untuk pulang Selamat pagi guys Hari ini hari pertama aku sekolah Kalo kemarin cuman orientasi doang Hari ini aku pertama kali belajar Hari pertama belajar Dan sebelum berangkat Aku mau sarapan dulu Sarapan aku Bubur ya Aku ada belasan bungkus guys Lius ini Kemarin mamaku bawain ke Jepang Jadi ya Mau sarapan dulu Aku udah balik di kamarku guys Mau makan dulu Ada cabai setan Si sayang kemarin mamaku bawain Udah aku makan dulu ya Aku udah makan guys Jadi barusan aku nambah buburiannya satu lagi Karena sebenernya ini kecil banget Terus ini kan bukan nasi gitu ya Ini tepung Jadi kita makan tepung Udah makan dua bungkus masih gak kenyang guys Jadi Sekarang aku pengen kasih liat Isi kulkas aku baru dikit sih Kemarin aku baru belanja dikit Masih ada Tapi ada buah apel Ada buah nanas Ada pisang juga diatas Jadi ini kulkasnya kecil aja guys Aku ada susu Ada cabai setan Ini kemarin dapat gratis Ada ini milk tea Sama ada buah Pineapple Ringo Jadi guys aku beli buah-buah ini Itu dari 7-11 Aduh netes Halo guys Sekarang jam setengah satu siang Kelas aku Setiap hari jam setengah dua siang Sampai jam lima sore Kalau telat lebih dari lima menit Itu gak dianggap Masuk kelas Jadi langsung absen Itu peraturan sekolah aku Jadi betul-betul Di value banget Yang On time gitu Jadi Paling lambat Telatnya lima menit Habis lima menit Itu udah gak diitung Masuk lagi guys Jadi aku gak boleh telat Aku lebih baik Cepat nyampe Daripada telat Aku di Jepang Udah seminggu dua hari Baru satu hari Aku liat matahari Dan langit biru Ini mendung Tiap hari kayak gini guys Tiap hari hujan Gak hujan sih Maksudnya mendung guys Hari ini aku pakaiannya Gembel banget guys Ya Oke guys Aku udah sampe tempat sekolahnya Kesini tuh sekitar Empat puluhan menit Kalau santai Kalau buru-buru Mungkin setengah jam Dikit Kurang dikit Aduh Capek guys Capek Jadi guys Ini bener-bener sekolah Kalian liat ini rame Terus kelasnya ya Kayak gini guys Ada meja kursi gitu Tapi ada banyak jenis kelas Jadi Gak semuanya kayak gini Ada yang huruf U Buat yang beginner Jadi aku mau masuk kelas dulu guys Sudah mau mulai See you Sub indo by broth3rmax Oke guys By the way Barusan Aku dilompatin Dua level Aku sekarang mau cari makan Lagi break 20 menit Jadi kelasku ada Sekitar 8 atau 9 orang gitu guys Udah jago-jago semua Aku nyanya cupu sendiri Aduh Aku beli mini bim-bim bab guys Ini lagi antri Mau bayar Wow Aduh Paling males guys Naik tanjakan ini Sumpis Aduh Bikin capek kaki Sumpis 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 Aku ada sampe teras guys Baru yang aku beli yang mini Karena aku takut gak sempat Tinggal 5 menit lagi Jadi aku harus buru-buru makan ya guys Udah abis guys Tapi ini lapar banget Sumpis Aduh Laper guys Oke guys mau lanjut lagi Oke guys hari pertama aku Belajar di Jepang Sudah selesai guys Di tempat ini tuh Banyak banget bulenya Serius Semua orang bule guys Tadi ketemu orang Asia Cuman satu doang Itu dari Taiwan Kebanyakan tuh dari Amerika Australia Eropa-Eropa gitu Ada yang kayak dari Norway Dari Sweden Dari Austria Terus aku denger bahasa Spanyol juga Yang dari Perancis juga Itali Bener-bener yang bule Oke guys Jadi sekarang aku lagi Ngedit videonya Disini aku dapat banyak banget Pertanyaan Apakah aku pindah kuliah ke Jepang Cobanya enggak guys Jadi aku disini tuh Belajar bahasa Cuman untuk satu bulan Nah sekarang udah Dua mingguan ya Tinggal dua minggu lagi Habis itu Aku bakal pulang ke Indonesia Iya Iya Nah tapi Walaupun begitu Walaupun aku di Jepang guys Aku masih Kuliah Jadi di Amerika itu Karena sistemnya bisa online Jadi Walaupun aku disini Aku tetap ambil kelas Tapi online gitu guys Itu salah satu Benefitnya kuliah di Amerika Bisa ambil kelas online Jadi Tetap kuliah guys Semoga itu bisa menjawab Pertanyaan kalian ya Oke lanjut guys Oh ya by the way Sekarang jam 5 sore Ini aku enggak tahu Ngapain guys Apakah Bang Jerome Sedang sibuk Sebenarnya kemarin itu Aku ada mampir ke dormnya Bang Jerome Bang Jerome ngajarin aku Main pingpong Tapi Aku enggak buah kamera Jadi aku enggak Ngevlog kemarin Hanya itu Sayang sekali Tapi yaudah Enggak apa-apa Aku enggak tahu Hari ini Bang Jerome Kosong apa enggak Tapi ya We'll see you later tonight Kalau misalnya enggak ada Aku bakal end videonya Disini aja Thank you guys for watching Dadah